di sana ini yang saya masuk tadi ya ini sudah mulai roboh di sana mulai roboh ke plastik taunya sudah menyentuh plastik di sana ini dia saya bilang sudah mulai hangus terbakar jadi kita harus cepat atas ini perawatan untuk tanaman cabai merah yang pertama sekali kita lakukan setelah pindah tanam ini baru umur satu hari di sana telah ditanam yaitu pemberian tabung pemberian tabung ini banyak macamnya sana ya ada yang pakai bambu ada yang memakai daun ada memakai sedotan itu banyak sekali oh variasi nya sana tapi tujuannya tetap sama tujuan yang paling utama pemberian bambu ini yang paling utama yang sangat penting sana ketika kita menanam limusin belum panas jadi setelah pindah tanam cabai ini terkena panas di sana terkena panas dia akan layu layu karena perakarannya belum jalan sana belum bergerak mengibatkan layu kalau tidak kita topang pakai bambu ini dia akan menempel nanti cabai ini akan menempel ke plastik pada siang hari plastik ini sangat panas karena terkena sinar matahari kalau sudah terkena plastik daun cabai ini akan kering sana akan hangus terbakar jadi ujung-ujungnya bisa menyebabkan kematian di sana untuk menghindari itu itulah salah satu fungsi dari tabung ini yang saya masuk tadi ketika siang hari panas terik ini tanah di sekitar batang ini akan kering di sana akan kering mengibatkan kandungan airnya berkurang jadi cabai cabai ini akan layu nanti kalau dia layu nanti dia akan ini rebah rebah ke plastik kalau sempat rebah ke plastik nanti siang hari ini suhunya sangat tinggi sana sangat panas sekali kalau udah nempel dia ke sini mengibatkan daunnya akan hangus nanti sana kita antisipasi supaya tidak terjadi hal hal itu makanya kita gunakan tabung ukuran tabung ini tergantung di sana menyesuaikan jangan terlalu tinggi jangan terlalu rendah sana yang sedang-sedang saja di sana ya pemasangannya Oh sangat mudah sekali ini dia cabai jadi kita kita tekan sedikit habis itu diputar gitu yang penting koko dia untuk pindah tanam cabai ini paling bagus itu di sore hari karena menghindari sinar matahari video siang itu agar tanaman cabai ini tidak stress anak itu semua sudah kebawah sudah semua selamat menikmati pasang semua total tanamnya itu 500 batang semua sana lebih kurang 500 batang jadi fungsi lain dari tabung ini yang pertama tadi kan supaya tidak beroboh sana untuk menopang batang supaya tidak beroboh pas kena terima tari yang pertama yang kedua untuk nahan angin tujuannya sama seperti tadi supaya tidak terlalu goyang dia karena terlalu goyang nanti akan berpengaruh ke akarnya sana yang kedua yang ketiga untuk menjaga kelembapan tanah kena terik matahari jadi yang paling bawah itu tanah di dalam yang paling bawah itu tetap ini sana tetap terlindungi jadi tidak cepat kering dia yang keempat itu untuk menghindari dari binatang seperti jangkri atau lain-lainnya yang bisa memakan pangkal batang ini sana itu macam manfaat dari pemakaian tabung ini oke sana semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan jangan lupa like, komen, subscribe channel rosokitia terima kasih